Jadi ketakutan itu Rasa Kamu tidak nyaman Kamu membayangkan Nanti akan ada hasil yang Jelek di depan Kebalikannya harapan Kalau harapan kamu membayangkan Ada yang baik di depan Makanya karena ada yang baik Terus kamu ngegas Kalau ini kebalikannya Karena ada yang mengerikan di depan Membahayakan di depan Terus kamu nge-rem Nah remnya namanya takut Dan Sama kayak harapan Ketakutan itu part of life Part of human experience Manusiawi Sangat wajar orang itu takut Justru kalau ada orang bilang Saya tidak punya takut terhadap apapun Tidak manusiawi Ya tetap adalah yang kamu takuti Ya paling tidak Kamu yang bilang saya tidak pernah tidak takut Sama apapun Kamu takut dianggap Tidak takut Jadi Tidak ada orang yang tidak takut apa-apa Dan Tidak perlu kamu galau Kalau kamu punya ketakutan Kamu akui atau tidak Kan Kamu kadang gelisah Kadang sumpek Kadang Merasa galau Kadang Kenapa semua itu muncul Kamu ada ketakutan Ketakutan Ya kan Takut besok jadi apa Takut Kejelekanmu yang lama Terulang lagi Atau ketahuan orang Takut Selalu ada ketakutan Ketakutan Dibalik semua masalah Dibalik semua Kekacauan hari ini Di level sosial Politik Budaya Disitu ada ketakutan Ketakutan yang tersembunyi Mungkin orang takut Jagonya kalah Mungkin orang takut Nama baiknya hancur Mungkin orang takut Organisasinya runtuh Mungkin orang takut Terus orang bereaksi Jadi Tidak apa-apa Takut itu manusiawi Oke Tadi Berangkat ke sini Hujan-hujan Kan kamu terus mikir ini Hujan apa tidak ya Berangkat apa tidak ya Kenapa kok kamu tidak berani Hujan-hujan Alah hujan cuma air kok Lo tidak masalah airnya Ada Setelah itu yang ditakuti Setelah kena air itu loh Mungkin pileknya Mungkin gregesnya Mungkin Jadi itu Jansene ya Ketakutan Oke Kamu yang Duduk di depan apa Duduk di belakang apa Yang nyari sendenat Kenapa kok di depan Biar kedengaran Biar dekat sama saya Biar kelihatan Karena kamu takut Kalau tidak dengar Tidak kelihatan Kenapa kok nyari sendenat Kamu takut Ngantuk Terus rawan sendenat Jadi di balik itu Pasti ada rumus-rumus Ketakutan Dan di balik ketakutan itu Ada harapan Kenapa kamu duduk depan Biar bisa lihat Karena kamu takut Tidak bisa melihat Selalu ada ini Rumus ini Makanya saya bilang Ini kayak Dua sayap Dari seekor burung Dan dua-duanya manusiawi Terus Takut itu Connected to threat Ancaman Biasanya ada yang Menggelisahkanmu Ada sesuatu yang Mengancam di depan Kamu tadi Tidak berangkat Karena kuatir pilek Kuatir flu Itu kan ancaman Makanya Yang bawa motor kan Kemungkinan besar Di jognya Ada jas hujannya Alasannya apa Takut Mesti Jadi kalau ada yang bilang Kok Saya tidak takut apa-apa Kok bawa motor Bawa jas hujan Sebenarnya Itu yang dia takuti Itu hujanan Jadi Connected to threat Ada yang mengancam Dan future thing Di masa depan Terus Survival Kenapa sih orang takut itu Jangan salah Takut itu bermanfaat Dalam rangka apa Biar kamu selamat Makanya Ada istilah Defense mechanism Mekanisme Mempertahankan diri Jadi takut itu Instinktif Orang Nyari selamat Asal dia waras Pasti yang dikejar Selamat Bukan tidak Selamat Demi selamat ini Orang rela Untuk takut Jadi rumusnya itu Dan existensial Di antara Caramu Berekspresi Jadi manusia Exist Jadi manusia Itu antara lain Lewat Takut Selama ini kan Banyak yang bilang Alah Takut itu Tidak laki-laki Takut itu Tidak jantan Misalnya Takut Tidak ada hubungannya Sama jantan Tidak jantan Ini manusiawi Eksistensial Cuma Harus dikontrol Sama kayak harapan tadi Kalau hidupmu Takut terus Kamu tidak Ngapa-ngapain Nanti Ngerem terus Kamu Di kamar Terus Kenapa kok Tidak keluar Takut Kena virus Pak Nanti flu Kenapa kok Tidak jalan-jalan Takut pak Nanti kecelakaan Yuk Tidak Ngapa-ngapain Akhirnya Kamu serba Takut terus Maka Harus ngerti Formulasinya Bahwa ini manusiawi Tapi kamu harus ngerti Padoan-padoan Rumus-rumusnya Terus Takut itu Biasanya Karena Pikiran Atau pengalaman Kamu Ngitung-ngitung Sendiri Atau pengalaman Kenapa kok Tidak jalan-jalan Takut kecelakaan Emangnya pernah Tidak pernah Tapi Dari lihat pengalaman Orang lain Terus menurut Pertimbangan saya Saya tidak jalan-jalan Nah itu kan Karena pengalaman Atau Pikiran Terus Selanjutnya Objeknya Rasa takut Itu Uncomplete Knowledge Sama Imagination Apa sih Yang kadang-kadang Menyebabkan Rasa takut itu Pengetahuannya Kurang lengkap Kadang-kadang Tentang sesuatu Kamu ngerti Ngertinya setengah Kayak tadi Kalau kamu jalan-jalan keluar Kamu nanti akan Kecelakaan Itu kan Iya Kemungkinan itu ada Tapi kemungkinan yang lain Kan juga ada Kamu bisa seneng-seneng Kamu bisa ngatur Agar Yuk jalan-jalan Tapi selamat Perkorong Tidak selamat Itu kan urusan yang berbeda Nah ini Uncomplete Knowledge Pengetahuannya Kurang lengkap Misalnya Tiba-tiba kok Dari belakang Kayak ada yang Niup-niup Terus Waduh Merinting Kenapa kok Kamu menafsirkan Begitu Ngertimu itu Selama ini Tafsirnya Pengetahuanmu Kurang lengkap Pengetahuanmu Setengah-setengah Tidak tahu Sekalian Malah Tidak apa-apa Karena setengah Sehingga kamu salah Tafsir Terus jadi takut Anak kecil itu Yang tidak ngerti apa-apa Kadang berani kan Misalnya ada Takut lo ini nanti Jatuh Takut lo ini nanti Anak kecil ya Pikirannya urung nyampe Berani aja Ngalah-ngalah yang dewasa Yang dewasa Pikirannya setengah Ya kan Jadi Itu yang bikin takut Misalnya kamu Ngidup malam-malam Di rumah Sepi Tidak ada siapa-siapa Dan Menurutmu ya rumah aman-aman saja Itu kan kamu nginepnya santai Tapi begitu ada yang bilang Eh Di rumah itu Dulu Ada orang matinya loh Begitu kamu ngerti Kan terus jadi takut Imajinasimu main sekarang Itu kan Uncomplete knowledge Sama imagination Karena ngerti Maka sekarang kamu takut Kemarin Kemarin Ketakutan itu Uncomplete knowledge Pengetahuan yang setengah-setengah Atau imajinasi Atau imajinasi Terus Orang takut itu Biasanya Flight Or fight Yang dia lakukan Dua Lari Atau Tarum Biasanya yang lari Itu yang terus Masa gitu aja Lari Yang dihormati Yang berani Fight Tapi Lihat situasinya dulu Tidak selalu Yang lari itu jelek Kalau kamu lagi Jalan-jalan Di rail kereta Or no kereta Kan harus takut Itu Dan wajib lari Tidak usah dimarah Wah pengecut Kamu gitu aja Lari Jadi Yang rasional Flight Or fight Tidak semuanya Harus dilawan Kalau memang Tanding Fight Itu namanya Konyol Harus ngerti Kapan lari Kapan Tarum Jadi Responnya dua Kalau tidak lari Dilawan Ketakutan itu Terus Namanya orang takut Dia pasti Believe Whatever Happen Will be bad Percaya bahwa Kalau ini Saya tabrak Hasilnya jelek Itu makanya Kamu takut Kemudian Berubah Karena semakin Dewasa Objek-objek Ketakutannya Berubah Dulu kamu takut Apa Sekarang takut Apa Dan yang terakhir Takut itu Gift Sama kayak harapan Kemarin Bersyukurlah Kamu masih oleh Allah Dikasih rim Masih punya Rasa takut Oke Itu gambarannya Seperti itulah Yang dimaksud Dengan Takut Sampai jumpa Sampai jumpa Ber Fatin Sampai jumpa Sampai jumpa Lες aw Terima kasih.